Pendekar Remaja, Jilid 08. Pegunungan Holansan memanjang dan menjadi tapa batas antara Mongolia dengan daratan Tiongkok Provinsi Kansu. Walaupun pegunungan ini di kanan-kirinya, terutama sekali di bagian utara, merupakan padang pasir yang sangat luas, namun pegunungan ini cukup kaya akan hutan-hutan dan pepohonan. Hal ini adalah berkat mengalirnya Sungai Kuning, yang membuat lembah di sepanjang alirannya menjadi subur. Oleh karena itu, tak heran apabila di tempat yang jauh dari dunia ramai ini telah banyak orang datang dan desa-desa yang cukup ramai terdapat di sepanjang sungai besar itu. Dengan adanya Sungai Wong Ho yang tidak pernah mengering ini, lapangan pencarian nafkah hidup bagi mereka tidak kurang. Selain bercocok tanam di lembah yang subur, para penduduk dapat pula bekerja sebagai nelayan, sebab air sungai mengandung cukup banyak ikan. Selain ini, mereka dapat pula mengambil hasil hutan terutama kayu-kayu yang keras dan baik untuk pembangunan. Pekerjaan ini makin lama semakin ramai dan bahkan ada beberapa orang yang cukup memiliki modal lalu mendirikan perusahaan kayu bangunan. Banyak tukang kayu disebar ke hutan-hutan untuk menebang pohon yang baik kayunya, kemudian kayu yang sudah menjadi balok-balok besar itu lalu ditumpuk di pinggir sungai, siap dikirim kemana saja datangnya pesanan. Untuk mengangkut kayu-kayu balok itu, air sungai Wong Ho selalu siap melakukannya tanpa menuntut bayaran sepotong uang pun. Pada suatu hari, tiga orang lelaki yang berusia tiga puluhan tahun, bertubuh tinggi tegap dan nampak kuat, berjalan mendaki sebuah puncak di pegunungan Holansan. Mereka ini membawa alat-alat penebang kayu, yaitu tambang besar yang digulung dan digantung pada binggang, sebuah golok dan sebuah kapak besar yang berat dan tajam. Ketika mereka sampai di luar sebuah hutan yang kecil akan tetapi liar dan gelap, mereka berhenti mengasod dan duduk di atas rumput. Sambil bercakap-cakap mereka memandang ke arah hutan yang angker itu. Pohon-pohon besar dan tinggi menjulang dari hutan itu, membuat bagian tanah di gunung ini nampak paling tinggi menonjol. Sute, aku masih saja merasa sanksi untuk memasuki hutan ini, terdengar orang yang tertua berkata. Bukankah Suhu sudah berpesan agar kita lebih baik jangan mengganggu hutan ini? Suhu sendiri katanya mengambil jalan memutar kalau melakukan perjalanan lewat di sini. Menurut Suhu, bukan karena dia takut, akan tetapi sungkan menghadapi permusuhan dengan sepasang setan itu. Ah, T.W.A. Suheng, kata yang termuda, mengapa kita harus percaya akan segala tahil bodoh dari orang-orang dusun? Mereka itu hanya menyiarkan kabar bohong yang belum pernah mereka buktikan sendiri. Siapakah orangnya yang pernah melihat sepasang iblis itu? Aku tidak percaya. Kalau Suhu lain lagi, karena Suhu adalah seorang pendekah yang menghormati kepercayaan orang lain. Kita adalah orang-orang muda yang datang dari kota dan memiliki kepandaian, kenapa kita harus takut terhadap segala tahil bohong? Orang kedua menyambung. Ucapan Sute memang ada benarnya, akan tetapi melihat keadaan hutan yang demikian liar dan angker, timbul juga perasaan tidak enak di dalam hatiku. Dunia ini memang aneh dan banyak hal-hal yang belum kita mengerti. Bagaimana kalau kabar itu ternyata tidak bohong? Bagaimana kalau benar-benar muncul setan di tengah hari dan menyerang kita? Mengapa takut berkata pula yang termuda? Percuma saja kita mempelajari ilmu silat sampai beberapa tahun lamanya, dan percuma pula kita menjadi murid Pek I Ho Siang yang namanya telah terkenal di dunia Kang Ou? Lagi pula, kita bukan bermaksud buruk. Kita memasuki hutan hanya untuk menebang pohon dan mencari kayu besi yang amat dibutuhkan. Kui Loya, Suan Kui, berani membayar kita tiga kali lebih banyak daripada kayu-kayu biasa. Tiga orang yang nampak kuat dan gagah ini adalah tiga orang di antara begitu banyak penebang pohon yang banyak bekerja di daerah ini. Mereka adalah murid-murid dari Pek I Ho Siang, seorang Hwesho yang menjadi ketua dari sebuah kelenteng di dalam dusun tempat tinggal mereka. Hwesho ini memang berkepandayan tinggi dan ia mempunyai banyak sekali murid. Boleh dibilang, lebih tiga puluh orang penebang kayu yang muda-muda dan kuat-kuat menjadi muridnya. Para penebang pohon ini kemudian menjual kayu yang mereka tebang kepada perusahaan-perusahaan kayu yang banyak didirikan orang di tempat itu dan di antaranya yang terbesar adalah perusahaan kayu milik orang Shikui yang berasal dari kota besar di daerah timur. Telah menjadi semacam dongeng yang selama bertahun-tahun amat dipercaya oleh para penduduk di daerah pegunungan Holansan, bahwa daerah puncak yang penuh dengan pohon-pohon tinggi, jurang-jurang dalam dan goa-gowa yang angker itu menjadi tempat tinggal sepasang siluman atau iblis yang amat jahat. Sebenarnya, belum pernah terjadi pembunuhan atau penganiayaan terhadap manusia yang dilakukan oleh sepasang iblis itu, akan tetapi karena perasaan takut mereka, maka orang-orang lalu bercerita bahwa iblis-iblis yang menjadi penghuni hutan itu amat jahat dan mengerikan. Hanya satu kali terjadi peristiwa yang membuktikan bahwa di hutan itu memang terdapat makhluk yang sakti, sungguh pun orang tak dapat membuktikan dengan nyata bahwa makhluk itu adalah iblis atau siluman. Terjadinya peristiwa itu telah dua tahun lebih, yaitu ketika serombongan piausu mengantar seorang hartawan bersama keluarganya yang melakukan perjalanan. Ketika rombongan ini tiba di tengah hutan, tiba-tiba, entah dari mana datangnya, terdengar suara bergema di empat penjuru dan suara ini berkata tegas. Lekas keluar dari hutan ini. Para piausu yang mengawal rombongan ini merupakan orang-orang gagah yang sudah banyak pengalaman. Mereka tidak gentar menghadapi perampok-perampok dan bahkan jarang ada perampok berani mengganggu mereka. Akan tetapi, peristiwa ini baru sekali mereka alami, yaitu adanya suara yang melarang mereka melalui sebuah hutan. Kepala rombongan itu lalu menjurah keempat penjuru dan menjawab, Mohon maaf sebesarnya dari Tai Ong kalau kami berani berlaku kurang ajar dan melalui wilayah Tai Ong, Raja Besar, sebutan untuk kepala rampok, tanpa mendapat izin terlebih dulu. Kami bersedia membayar ruang sewa jalan apabila Tai Ong kehendaki, akan tetapi harap Tai Ong perkenankan kami melalui jalan ini. Untuk beberapa lama tak terdengar suara sesuatu, akan tetapi mendadak terdengar lagi suara yang berlainan dengan suara pertama. Jika suara pertama yang mengusir mereka keluar dari hutan tadi terdengar halus dan nyaring seperti suara wanita, kini terdengar suara yang juga halus dan nyaring akan tetapi lebih besar seperti suara seorang pemuda. Jangan banyak cakap. Kami tak butuh segala uang sewa jalan. Pergilah lekas dari hutan ini. Para Piausu yang jumlahnya tujuh orang itu menjadi amat penasaran. Mereka mencabut senjata masing-masing dan memandang ke sekeliling dengan sikap menantang. Kalau kami tidak mau pergi dan tetap hendak melanjutkan perjalanan kami melalui hutan ini, Kau mau apakah? Tanya kepala Piausu itu dengan marah. Kini yang menjawab adalah suara pertama yang masih terdengar halus akan tetapi amat berpengaruh. Terpaksa kami akan menggunakan kekerasan. Kami memberi waktu sampai ada ayam hutan berkokok, itulah tanda bahwa kami akan bergerak apabila kalian belum keluar dari sini. Seorang di antara para Piausu itu yang terkenal sebagai ahli senjata rahasia secara diam-diam mengeluarkan beberapa batang senjata Piau, dan tiba-tiba ia menyambitkan tiga batang Piau ke arah daun-daun pohon besar dari mana suara tadi datang. Akan tetapi hanya terdengar berkereseknya daun terbabat senjata-senjata Piau itu, dan selain itu tidak nampak tanda-tanda bahwa di pohon itu terdapat manusianya. Yang lebih mengherankan, ketiga batang Piau tadi tidak turun lagi ke bawah, seakan-akan lenyap ditelan oleh daun-daun yang lebat itu. Para Piausu itu saling pandang dengan heran, sedangkan keluarga hartawan itu duduk berkumpul di dekat kereta dengan muka pucat. Tidakkah lebih baik bila kita mengambil jalan memutar saja tanya hartawan itu kepada kepala Piausu? Akan tetapi yang ditanya menggeleng kepala. Wan Gwe, sebutan hartawan, tidak tahu. Hal ini adalah soal kehormatan bagi Piausu-Piausu seperti kami. Apabila kami mengalah begitu saja terhadap segala penggertak, bagaimana kami dapat menjadi Piausu? Mereka menanti dengan hati penuh ketegangan dan tiba-tiba saja mereka terkejut ketika mendengar suara yang mereka nanti-nanti, yakni kokok seekor ayam hutan dari jauh. Waktunya sudah habis, kalian harus pergi tiba-tiba seru suara tadi. Dan entah dari mana datangnya, bagaikan meluncur dari atas awang nampak dua sosok bayangan berkelebat cepat menubruk tujuh orang Piausu tadi. Para Piausu itu terkejut sekali dan cepat memutar senjata untuk menyerang dua sosok bayangan itu, akan tetapi alangkah terkejut hati mereka ketika bayangan itu lalu bergerak dengan amat cepatnya, merupakan sinar putih dan merah dan tahu-tahu semua senjata di tangan para Piausu itu terlempar jauh. Sebelum ketujuh orang Piausu itu sempat memandang, tahu-tahu mereka merasa sakit sekali pada pundak mereka. Terdengar jerit mereka susul-menyusul lantas tubuh mereka roboh tak dapat bangun kembali karena mereka telah terkena tiam hoat, ilmu totok, yang lihai. Setelah itu, hanya nampak bayangan dua sosok tubuh berpakaian merah dan putih berkelebat lenyap di balik serumpun alang-alang. Itulah hukuman bagi tujuh orang Piausu sombong tiba-tiba saja terdengar suara yang halus itu dari atas pohon. Naikkan tujuh tikus itu ke atas kereta dan kembalilah kalian keluar dari hutan ini. Dengan perasaan ketakutan setengah mati, rombongan itu lalu menolong para Piausu, menaikkan dan menumpuk tubuh mereka yang lemas itu ke atas kereta lalu rombongan itu membalap keluar dari hutan. Maka tersiarlah berita ini sehingga nama kedua iblis penghuni hutan sangat terkenal dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun berani melangkahkan kaki memasuki hutan. Siapa orangnya yang tak akan merasa takut dan ngeri mendengar betapa tujuh orang Piausu ternama dibikin tak berdaya oleh sepasang siluman yang lihai itu. Berita tentang sepasang iblis itu tentu saja tidak begitu dipercaya oleh para pendatang baru dari kota-kota besar, terutama sekali oleh orang-orang yang memiliki kepandayan ilmu silat. Betapapun juga, karena tahu pula bahwa di dunia ini banyak terjadi hal yang aneh dan banyak sekali terdapat orang-orang pandai, mereka tak berani mencoba untuk melanggar pantangan penduduk dan tidak mau memasuki hutan itu. Bahkan Pek Iho Siang, seorang tokoh kengow yang sudah hulung dan berkepandayan tinggi, juga menasehatkan murid-muridnya yang banyak jumlahnya agar supaya jangan mengganggu hutan itu. Siapa tahu, kata Hwasyu itu kepada muridnya yang membantah, kalau-kalau di tempat itu ternyata terdapat seorang pertapa yang sedang mengasingkan diri dan pertapaannya tidak mau diganggu. Akan tetapi, seperti telah dituturkan di depan, tiga orang penebang kayu yang bertubuh kuat itu duduk di luar hutan, merundingkan mengenai kehendak mereka menebang kayu besi yang terdapat di hutan itu. Ketiga orang ini adalah murid-murid Pek Iho Siang yang terhitung pandai, dan sungguhpun tadinya yang tertua di antara neraka masih merasa ragu-ragu untuk memasuki hutan itu, namun berkat desakan kedua orang sutenya, adik seperguruannya, akhirnya mereka masuk juga ke dalam hutan itu. Bagaimanapun juga, sute, kita harus selalu berhati-hati dan lebih baik bekerja secara diam-diam, Jangan banyak berisik, berkata orang tertua di antara ketiga orang penebang pohon itu. Kedua sutenya menurut, karena memang keadaan hutan yang masih liar dan tak pernah dimasuki orang itu sangat menyeramkan. Ketika mereka bertiga berjalan lambat sambil melihat ke kanan-kiri untuk mencari pohon besi yang hendak mereka tebang, tiba-tiba orang tertua itu melihat sesuatu dan ia cepat memegang tangan kedua sutenya kemudian ditariknya mereka untuk bersembunyi di belakang sebatang pohon yang besar. Lihat, apakah itu katanya kepada kedua orang sutenya yang memandang heran. Dua orang kawannya memandang ke arah yang ditunjuknya dan mereka masih sempat melihat bayangan putih berkelebat cepat sekali. Orangkah dia seorang berbisik? Entahlah, akan tetapi gerakannya sungguh cepat memuji orang termuda yang hatinya paling tabah. Mari kita mendekat, dia masuk ke dalam goa itu. Kedua orang kawannya merasa ragu-ragu, akan tetapi karena tak melihat bayangan tadi muncul kembali, sedangkan sute mereka dengan beraninya telah keluar dari balik pohon dan menuju ke tempat bayangan tadi menghilang, mereka juga mengikuti sute mereka. Benar saja, di tempat yang meninggi terdapat sebuah goa yang lebar. Goa ini amat gelap sehingga tidak kelihatan apakah goa itu merupakan terowongan atau bukan. Tiba-tiba terdengar bentakan dari dalam goa, Hi, kalian mau apa datang kes ini? Hayo cepat pergi berbareng dengan ucapan itu, terlihat berkelebat bayangan putih keluar dari goa yang gelap itu dan tahu-tahu di depan mereka sudah berdiri seorang pemuda yang luar biasa eloknya. Muka pemuda ini berkulit halus dan putih, dan matanya sangat tajam berpengaruh. Garis mulutnya yang kuat membayangkan kehendak yang teguh dan kemauan yang membaca. Tubuhnya sedang dengan pinggang langsing, pakaiannya sederhana tapi lapi, berwarna putih seperti pakaian seorang pelajar. Dia mengenakan mantel panjang yang putih pula, dan di antara semua pakaian yang menutup tubuhnya, hanya leher baju yang menurun terus ke pinggang dan kopiahnya saja yang berwarna biru. Juga sepatunya warna hitam. Memang janggal sekali melihat seorang penghuni goa yang berpakaian sedemikian putih bersih. Melihat pemuda ini hanyalah seorang manusia biasa, bukan seorang iblis, ketiga orang penebang pohon itu pun segera bernapas lega. Kami adalah penebang-penebang kayu dan sekarang hendak mencari pohon besi yang banyak tumbuh di hutan ini, jawab penebang tertua. Pemuda itu menggerakkan tangan kanannya, digoyang beberapa kali kemudian berkata, jangan kalian melakukan hal itu. Lebih baik lekas kalian pergi dari sini. Penebang kayu yang termuda melangkah maju dan berkata marah. Orang muda, dengan alasan apakah kau melarang kami melakukan penebangan pohon besi di hutan ini? Dan hak apakah yang kau andalkan untuk mengusir kami? Alasannya, kalau kau melakukan penebangan pohon, berarti kau melanggar laranganku dan ini berbahaya sekali bagi keselamatanmu. Adapun, tentang hak, aku menggunakan hak sebagai seorang yang lebih dulu datang di tempat ini daripada kalian bertiga. Marahlah penebang muda itu. Kau anak kecil sombong amat. Kalau kami bertiga tetap melanjutkan kehendak kami, kau mau apakah? Apakah kau ini siluman yang menguasai hutan ini seperti yang dikabarkan orang? Tutup mulut dan pergilah seru pemuda itu dan biarpun sikapnya masih setenang tadi, namun sepasang alisnya yang indah bentuknya itu mulai bergerak-gerak. Akan tetapi, biarpun sinar mata pemuda ini tajam dan berpengaruh, akan tetapi ia hanya merupakan seorang pemuda yang halus dan tidak nampak terbahaya. Tentu saja ketiga orang penebang kayu yang bertubuh kuat dan mempunyai kepandayan silat itu tidak takut menghadapinya. Mereka bertiga lalu mengeluarkan senjata mereka yang menyeramkan, yaitu tangan kanan memegang golok lebar yang tajam sedangkan tangan kiri memegang sebatang kapak yang tidak kalah hebatnya. Hahaha, anak muda. Betapapun galaknya mulutmu, kami tidak takut. Kami hendak menebang pohon dengan kapak dan golok ini, kau mau apa? Hahaha. Akan tetapi baru saja penebang pohon itu menutup mulutnya, pemuda itu sudah lenyap. Tubuhnya berkelebat merupakan bayangan putih dan penebang pohon yang termuda ini memekik keras ketika merasa betapa kapak dan goloknya bagaikan bisa terbang sendiri meninggalkan kedua tangannya tanpa bisa dicegah pula. Ternyata bahwa dengan sekali gerakan saja, pemuda baju putih itu sudah berhasil merampas kapak dan goloknya yang kini dilempar di atas tanah. Dua orang penebang yang lain menjadi marah dan terkejut sekali. Sambil berseru marah, mereka lalu maju menyerang dan pada saat itu, dua batang golok dan dua batang kapak telah menyambar ganas menuju ke tubuh pemuda baju putih itu. Namun kembali mereka dibikin bengong oleh pemuda aneh itu. Agaknya tubuh pemuda itu tak bergerak sama sekali, buktinya kedua kakinya tidak berpindah tempat. Hanya dua lengan tangannya saja bergerak cepat serta tubuhnya bergoyang-goyang menghindari sambaran keempat senjata itu dan... Aduh! Aduh! Dua orang itu merasa kedua lengan mereka mendadak menjadi lemas dan sakit sekali, oleh karena entah dengan gerakan bagaimana, jari-jari tangan pemuda itu sudah berhasil menotop pergelangan tangan kedua orang penebang tohon itu. Kembali senjata-senjata mereka terpaksa harus mereka lepaskan sehingga jatuh bertumpuk di atas tanah. Sudah tentu saja mereka bertiga hampir tak dapat percaya akan kejadian yang baru saja mereka alami itu. Bagaimana mereka yang memegang senjata dan memiliki kepandaian tinggi, sekarang dipaksa melepaskan senjata dengan care yang demikian mudahnya oleh pemuda ini? Ilmu silat apakah yang tadi dipergunakan oleh pemuda baju putih itu untuk menghadapi mereka? Mereka hanya memandang dan berdiri bagai patung. Silumankah pemuda ini, demikian mereka berpikir dan memandang dengan hati merasa seram. Pergilah. Pergilah pemuda itu dengan acuh-ta'acuh berkata sambil menggerakkan tangan kanan seperti mengusir lalat yang mengganggunya. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam goa. Song Ji, lempar saja tikus-tikus itu ke dalam jurang. Untuk apa melayani mereka? Pemuda baju putih itu menengok ke arah goa dan menjawab, mereka hanya tiga orang penebang pohon yang tak berarti, ibu. Mereka telah lancang, berani mendekati tempat kita. Suara dari dalam goa itu semakin nyaring. Tiba-tiba ketiga orang penebang pohon itu melihat berkelebatnya bayangan merah yang luar biasa sekali cepatnya. Belum sempat meti mereka melihat dengan jelas, tiba-tiba mereka telah roboh pingsan. Ketika tiga orang penebang pohon itu siuman kembali, mereka mendapatkan diri mereka telah berada di luar hutan yang menyeramkan itu. Sambil mengeluh mereka merabah-rabah pundak mereka yang masih terasa sakit dan linu, bekas tertotok secara luar biasa sekali oleh bayangan merah tadi. Ah, Sute! Jika kau tadi mendengar omonganku, tak akan kita mengalami kesengsaraan ini kata yang tertua sambil bangun dengan tubuh masih lemas. Penebang termuda tak dapat menjawab karena pengalaman tadi masih membuat hatinya berdebar-debar. Mereka itukah si luman-siluman yang ditakuti orang tanyanya perlahan? Mungkin. Mana ada orang semuda itu sudah sedemikian lihainya? Hanya si luman saja yang dapat merampas senjata kita secara demikian aneh, kata orang kedua. Dan bayangan merah tadi, apakah dia itu? Dia pandai bicara, akan tetapi gerakannya demikian hebat. Hebat dan mengerikan kata yang tertua sambil bergidi karena teringat akan serangan bayangan merah tadi. Sungguh berbahaya sekali. Betapapun juga, aku masih penasaran, suheng kata yang termuda. Tidak mungkin pemuda tadi seorang seluman. Memang kepandainya hebat luar biasa, akan tetapi dia seorang manusia biasa saja, bukan setan. Apakah pekerjaan mereka berdua di tempat itu? Jangan-jangan mereka adalah orang-orang jahat yang menyembunyikan diri. Habis kau mau apa, sute? Terhadap orang-orang lihai seperti mereka itu, lebih baik kita menjauhkan diri, kata yang tertua. Selaka, kapak dan golok kita tertinggal di depan goa mengeluh orang kedua. Kita harus melaporkan hal ini kepada suhu. Demikianlah, sambil tiada hentinya membicarakan peristiwa aneh itu, ketiga penebang pohon ini lalu kembali ke dusun tempat tinggal mereka. Karena mereka menceritakan pengalaman mereka kepada kawan-kawan di dusun, maka sebentar saja gegerlah dusun itu dan semua orang membicarakan sepasang siluman di hutan itu yang disebutnya peang siang mo, sepasang iblis putih merah. Peihos yang mendengarkan penuturan ketiga orang muridnya dengan penuh perhatian dan hatinya merasa amat tertarik. Akan tetapi ia tidak menyatakan perhatiannya, bahkan ia lalu menegur ketiga orang muridnya itu. Kalian bertiga memang telah berlaku lancang. Mana ada siluman di dunia ini? Seperti yang kuduga, mereka adalah orang-orang pandai yang tengah bertapa. Mungkin pemuda itu murid si pertapa yang kalian lihat sebagai bayang-bayang merah. Lain kali janganlah kalian berlaku lancang. Hutan di sekitar pegunungan ini sangat banyak, mengapa justru mencari di tempat yang terlarang itu? Sungguh pun mulutnya menyatakan demikian, namun di dalam hatinya peihos yang merasa tertarik dan ingin sekali menyaksikan sepasang siluman itu dengan metu kepala sendiri. Sebagai seorang hwasyok, ia tidak menghendaki permusuhan, akan tetapi sebagai seorang kengow yang berkepandaian tinggi, tentu saja dia sangat tertarik mendengar tentang kelihayan ilmu silat orang lain. Ia ingin sekali melihat siapakah gerangan orang pandai yang menyembunyikan diri di tempat itu. Diam-diam ia lalu mengambil keputusan untuk pergi sendiri menemui dua orang aneh itu. Di dalam hutan yang dianggap oleh penduduk sebagai tempat tinggal peang siang mau itu, terdapat sebuah lapangan terbuka dekat sebatang anak sungai yang bening airnya. Pemandangan di situ sungguh indah. Pada suatu pagi, dikala burung-burung hutan berkicau dan bersuka cita menyambut datangnya seng matahari, di atas lapangan itu nampak sinar pedang bergulung-gulung menyelimuti bayangan putih yang gerakannya cepat sekali. Ada kalanya gerakan sinar pedang itu mengendur dan tampaklah bayangan putih itu sebagai tubuh seorang pemuda berbaju putih yang sedang mainkan pedangnya dengan gerakan yang amat indahnya. Di waktu permainan ilmu pedangnya mengendur, ia seakan-akan sedang menari saja. Tidak saja ilmu pedangnya yang aneh, bahkan pedang di tangan pemuda baju putih itu lebih aneh lagi. Disebut pedang seperti bukan pedang, akan tetapi Kero memegang dan memainkannya sama dengan pedang. Senjata ini selain aneh juga indah akan tetapi juga mengerikan. Ukurannya besar dan panjangnya tak berbeda dengan pedang biasa, akan tetapi senjata ini tidak tajam juga tidak keruncing sehingga lebih tepat apabila disebut bentuknya seperti tongkat pendek. Akan tetapi, senjata ini berbentuk ukiran sin leong, naga sakti, membelit tiang. Ukirannya indah sekali dan agaknya terbuat daripada logam yang sangat keras berkilauan dan berwarna putih sedangkan tubuh naga yang melibatnya berwarna kuning. Pemuda itu memegang naga itu pada ekornya sehingga kepala naga merupakan ujung senjata itu. Dari mulut naga kecil itu keluar lidah merah yang panjang dan mengerikan. Setelah bermain silat dengan gerakan lambat dan indah, tiba-tiba ia memutar senjatanya makin lama semakin cepat dan kembali tubuhnya lenyap terbungkus oleh gulungan sinar senjatanya yang dirasyat. Cukup, Siong Ji, anak Siong, kau mengasolah terdengar suara nyaring dari seorang wanita yang berdiri tak jauh dari situ sambil memandang permainan pemuda itu dengan penuh perhatian. Wanita itu mengenakan pakaian serba merah. Walaupun potongan pakaiannya itu amat sederhana, namun terbuat dari kain sutra dan amat bersih. Kalau orang melihatnya dari belakang atau dari samping, orang akan mengira bahwa ia adalah seorang wanita muda, karena bentuk tubuhnya yang langsing itu masih tampak kuat dan penuh, kulit tangannya halus dan putih. Akan tetapi kalau orang berhadapan muka dengannya, dia akan terkejut melihat bahwa wanita ini nampak sudah tua sekali. Rambutnya hampir putih semua, kulit mukanya juga berkeriput, sungguh pun matanya masih bening dan bersinar amat tajam, bahkan giginya masih bagus dan rata seperti gigi wanita muda yang cantik. Masih jelas nampak bahwa dia dulu adalah seorang wanita yang amat cantiknya dengan bentuk muka yang bagus. Kerut-merut pada jidatnya membayangkan penderitaan batin yang hebat, dan mulutnya yang masih berbentuk manis sekali itu ditarik mengeras dan tak pernah nampak tersenyum. Pembaca tentu telah dapat menduga siapa adanya wanita ini. Dia bukan lain adalah Angin Yocuk Yang Im Giok, pendekar wanita yang di waktu mudanya telah mengemparkan dunia persilatan karena kegagawannya. Tak ada seorang pun ahli silat di dunia Kang Ou yang tidak mengenal atau tidak mendengar namanya yang besar. Ia amat terkenal, baik karena kepandainya maupun karena kecantikannya yang luar biasa. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Angin Yocuk adalah seorang wanita yang amat memperhatikan serta menyayangi kecantikannya. Sehingga untuk menjaga kecantikannya dari usia tua, ia tidak segan-segan untuk mencari obat kecantikan berupa telur pektiau, Raja Wali Putih, dan sudah banyak makan telur yang dapat memelihara kecantikannya ini. Di waktu ia berusia 30 tahun lebih ia masih nampak cantik jelipta bagaikan seorang gadis berusia 17 tahun. Akan tetapi segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Bahkan keadaan yang ditimbulkan karena kekuasaan alam yang sewajarnya pun masih tidak kekal adanya, apalagi keadaan yang ditimbulkan oleh kekuasaan yang tidak wajar. Khasiat telur pektiau itu walaupun luar biasa sekali, namun ada pantangannya, yaitu wanita yang sudah makan obat ini, apabila mempunyai putera, akan musnahlah khasiat obat itu, bahkan akibatnya mengejutkan sekali. Ang Inyo Chu setelah melahirkan seorang putera, tidak saja kecantikan dan kemudaannya lenyap, bahkan ia nampak amat tua dua kali lipat seperti seorang wanita berusia 80 tahun. Pada bagian depan telah diceritakan bahwa karena batinnya menderita disebabkan oleh keriput di wajahnya dan uban di kepalanya yang membuatnya nampak tua sekali, secara diam-diam Ang Inyo Chu lalu meninggalkan suaminya, Li Kong Sian, dan pergi merantau membawa putera tunggalnya. Pendekar wanita ini merantau sampai jauh, dan semenjak meninggalkan pulau tempat tinggalnya, dia selalu memilih jalan yang sunyi supaya tidak bertemu dengan orang-orang yang dikenalnya. Akhirnya dia memilih pegunungan Holansan sebagai tempat tinggalnya di mana dia lalu mendidik puteranya, Li Siong, dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan. Tempat tinggalnya hanya di dalam sebuah goa yang besar dan amat dalam. Akan tetapi di dalam hidup penuh kesederhanaan ini, ia selalu memperhatikan keperluan puteranya yang amat dicintainya. Segala keperluan Li Siong, makanan lezat serta pakaian indah sampai barang-barang permainan apa saja, dia adakan dan tanpa segan-segan pada malam hari Ang Inyo Chu mendatangi kota-kota besar untuk mencari barang-barang itu. Dengan amat rajin, Ang Inyo Chu menurunkan seluruh kepandainya kepada Li Siong. Ia mengajarkan ilmu silat pedangnya yang luar biasa, yakni Sian Li Utau, Tari Bidadari, Ngko Lian Hoan Kiam Hoat, ilmu pedang lima teratai, ilmu pukulan yang disebut Pecin Hoat Sud, ilmu sihirawan putih, dan juga Kongciak Sinna, ilmu silat burung merak. Li Siong ternyata mempunyai otak yang cerdik dan bakat yang baik sekali sehingga dia dapat mempelajari semua ilmu itu dengan cepat dan baik sekali. Akan tetapi, oleh karena ia hanya hidup bersama dengan ibunya yang menderita dan tak pernah bergembira, maka dia pun menjadi seorang pemuda yang sangat pendiam, keras hati, dan angkuh. Ang Inyo Chu merasa demikian bangga kepada puteranya ini sehingga ketika puteranya baru berusia 14 tahun, ia sengaja mencarikan sebuah senjata istimewa untuk Li Song. Ang Inyo Chu mendengar tentang seorang kepala rampok di Kunlun San yang mempunyai sebatang senjata yang disebut Sin Leong Kiam, Pedang Naga Sakti. Tanpa peduli akan jauhnya tempat itu dan kesukaran yang dihadapinya, Ang Inyo Chu mendatangi tiga kepala rampok itu dan setelah bertempur hebat, akhirnya ia pun berhasil mengalahkan si kepala rampok dan merampas senjatanya. Demikianlah, dengan Sin Leong Kiam di tangannya Li Song semakin gagah seakan-akan seekor harimau muda yang tumbuh sayap. Beberapa kali anak muda ini bertanya kepada ibunya tentang ayahnya, dan Ang Inyo Chu juga tidak menyembunyikan sesuatu. Ia menceritakan kepada Li Song tentang ayahnya, yaitu Li Kong Sian, dan mengapa dahulu mereka meninggalkan Pulau Pek Kletu. Juga Ang Inyo Chu menceritakan mengenai pendekar-pendekar silat yang menjadi kawan-kawannya seperti pendekar bodoh Siai Chin Hai dan istrinya Kue Lin, sepasang suami istri murid Bu Pun Su yang amat pandai. Ia menceritakan pula tentang Kue An dan Mah Ho A, sepasang suami istri pendekar yang juga memiliki ilmu silat tinggi yang menjadi sahabat baiknya. Kelak kalau kau bertemu dengan mereka, kau akan dapat menarik banyak pelajaran dari empat orang pendekar ini, Song Ji, Ang Inyo Chu seringkali berkata. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa hati putranya itu lebih tinggi dan lebih angkuh daripada hatinya sendiri ketika masih muda. Mendengar ibunya memuji-muji pendekar bodoh dan yang lain-lain, hati Li Song tidak menjadi tunduk, bahkan dia merasa penasaran dan ingin sekali mencoba sampai di mana kepandayan mereka itu. Telah beberapa kali Li Song minta pada ibunya untuk turun gunung, akan tetapi ibunya selalu mencegahnya. Kepandayanmu masih belum cukup sempurna, Song Ji. Di dunia ini banyak sekali terdapat orang jahat, dan kalau kau tidak memiliki kepandayan yang tinggi, kau akan mudah terganggu oleh orang-orang yang jahat dan pandai. Demikianlah, pada pagi hari itu, seperti biasanya Li Song berlatih ilmu silat pedang di bawah pengawasan ibunya. Kali ini Ang Inyo Chu merasa sangat puas karena ternyata bahwa gerakan ilmu pedang putranya sudah sempurna, tak ada kesalahan sedikitpun. Diam-diam dia maklum bahwa sekarang kepandayan putranya sudah mencapai tingkat yang tidak lebih rendah daripada kepandayannya sendiri. Dia telah mewariskan seluruh kepandayannya kepada putra tercinta ini. Song Ji, Ang Inyo Chu berkata sambil duduk di dekat putranya dan memandang dengan mata penuh kasih sayang, Sekarang aku berani menyatakan bahwa kepandayanmu telah sampai di tingkat yang cukup tinggi. Aku dapat meninggalkan dunia ini dengan hati lega karena kepandayanmu ini sudah cukup untuk digunakan sebagai penjaga diri. Berseri wajah Li Suong mendengar ini. Biasanya, sehabis berlatih, ibunya selalu masih mencelanya. Kalau begitu, sudah tiba waktunya bagiku untuk turun gunung, ibu. Ang Inyo Chu menggelengkan kepala. Berat bagiku untuk berpisah darimu, anakku. Kalau kau pergi, bagaimanakah dengan aku? Kenapa, ibu? Mengapa ibu tidak ikut turun gunung? Marilah kita turun dari tempat yang sunyi ini. Apakah selama hidup ibu tidak mau bertemu dengan manusia? Tiba-tiba kerut di jidat Ang Inyo Chu makin mendalam. Tengoklah aku, Song Ji. Lihatlah mukaku ini baik-baik. Alangkah akan malu hatiku dan hatimu apabila orang lain melihat mukaku yang buruk ini. Ia lalu menarik napas panjang berulang-ulang. Li Suang juga mengerutkan keningnya dan memandang wajah ibunya. Aneh sekali, ibu. Aku merasa heran karenakah selalu menyebut hal ini. Menurut pandanganku, wajahmu sangat cantik dan aku bangga melihat wajahmu, ibu. Mengapakah selalu menganggap wajahmu buruk? Aku sudah seringkali melihat wanita-wanita di dusun bawah gunung dan tak ada seorang di antara mereka memiliki metu sebening metu ibu, bentuk muka secantik muka ibu. Ibu sama sekali tidak buruk, hanya nampak tua, itu betul. Akan tetapi, apakah hal ini perlu dibuat malu? Apakah yang tidak akan pernah menjadi tua di dunia ini? Benda-benda yang paling keras dan kuat, akhirnya akan menjadi tua pula. Ang ini lucu memegang tangan putranya. Ah, Song Ji, kalau saja kau dapat melihat wajah ibumu pada waktu masih muda dulu. Ah, dibandingkan dengan sekarang, bedanya seperti bumi dengan langit. Aku tak peduli, ibu. Bagiku, bagaimanapun juga perubahan yang terjadi pada wajahmu, kau tetap ibuku. Tua atau muda, cantik atau buruk, seorang ibu tetap menjadi wanita termulia di dunia ini. Marilah kita turun gunung, ibu, dan aku bersumpah, siapa saja yang berani mencela wajah ibu, yang berani menghina atau memikin malu kepadamu, akan ku pecahkan kepalanya. Dengan terharu Ang ini lucu memeluk putranya. Aku gerang mendengar ucapanmu ini, Song Ji. Kau tidak perlu khawatir, ku rasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang begitu berani menghina Ang ini lucu. Seandainya ada, tak perlu kau mengeluarkan pelahuh, aku sendiri masih cukup kuat untuk meremukan kepalanya. Kalau begitu, kau mau turun gunung, ibu? Kembali keningang ini lucu berkerut lagi. Nanti dulu, Song Ji, aku masih ragu-ragu wajahku ini. Li Xiong bangun berdiri dan membanting-banting kaki. Lagi-lagi ibu berbicara tentang wajah. Ah, kau tidak tahu, anakku. Dulu, Ang ini lucu adalah secantik-cantiknya orang, akan tetapi sekarang, seburuk-buruknya wanita. Bagaimana aku dapat menghadapi mereka? Mereka siapa, ibu? Ayahmu, pendekar bodoh, Lin-lin, Kue-ian, Maho-ah. Sudahlah, sudahlah. Aku bosan mendengar nama mereka kau sebut-sebut terus, kata Li Xiong sambil memergunakan kedua tangan untuk menutup telinganya. Pada saat itu, Ang ini lucu yang tadinya masih duduk di atas tanah, melompat bangun dan memegang lengan anaknya. Ia mendengar sesuatu dan sebelum ia dan putranya dapat bergerak, tiba-tiba berkelebat bayangan orang dengan gesitnya dan tahu-tahu di depan mereka sudah berdiri seorang hwasyo gundul yang berpakaian putih dan berusia kurang lebih 60 tahun. Hwasyo ini bermuka lebar, bermata tenang berpengaruh dan mulutnya selalu tersenyum sabar. Dia adalah Pek Iho Siang yang sengaja datang mencari ke dalam hutan ini karena hendak menyaksikan sendiri bagaimana macamnya sepasang iblis yang ditakuti semua orang itu. Dia telah dapat menemukan goa tempat tinggal sepasang iblis itu dan melihat gelolok dan kapak milik ketiga orang muridnya berserakan di depan goa. Melihat goa itu kosong dan sunyi, Pek Iho Siang lalu mencari ke tempat lain dan akhirnya dia mendengar suara dua orang bercakap-cakap maka cepat menghampiri mereka. Pek Iho Siang cepat membungkuk dan merangkapkan kedua tangan di depan dadanya. Omitohut. Harap dimaafkan apabila Pincheng mengganggu Jui dan telah datang tanpa diundang. Jika Pincheng tidak salah duga, Jui tentulah sepasang pendekar yang sedang mengasingkan diri di dalam hutan ini dan yang telah disohorkan oleh semua orang di sekitar pegunungan ini. Tiba-tiba anginnya wacu melangkah maju menghadapi Ho Siang itu, kemudian membentak, pergilah. Kau Ho Siang tak tahu adat, pergilah dari sini. Pek Iho Siang terkejut melihat wanita tua yang amat galak ini, akan tetapi dengan sabar ia tersenyum dan kembali memberi hormat. Maaf, maaf. Sudah Pincheng akui tadi bahwa Pincheng telah berlaku lancang, akan tetapi Pincheng memang sengaja datang hendak berkenalan dengan Jui yang lihai. Pincheng mendengar tentang keadaan Jui dari tiga orang murid Pincheng yang beberapa hari yang lalu telah berlaku kurang ajar dan menerima hukuman. Pincheng bernama Pek Iho Siang dan menjadi ketua dari kelenteng di bawah gunung. Pincheng kini sengaja datang untuk memintakan maaf bagi tiga orang murid Pincheng. Bolehkah kiranya Pincheng mengetahui, Jui siapakah? Sudahlah, sudahlah Angin Yocu lalu membanting-banting kakinya dengan gemas dan hilang sabar. Kami tidak ingin mengetahui namamu dan tidak ingin pula mengenalkan nama kami. Kau pergilah, jangan sampai aku kehilangan kesabaranku dan menjatuhkan tangan kepadamu. Akan tetapi Pek Iho Siang masih tetap tenang dan sabar. To Aniyo, nyonya besar, harap suka berlaku sabar, karena sesungguhnya Pincheng tidak bermaksud buruk. Sudah bertahun-tahun Pincheng mendengar tentang adanya sepasang siluman di hutan ini, namun Pincheng tidak percaya dan menduga bahwa yang dianggap siluman tentulah dua orang sakti yang bertapa di sini. Cukup. Pergi Angin Yocu membentak lagi. Omi Tohut. Banyak sudah Pincheng berjumpa orang-orang pandai, akan tetapi tidak ada yang seaneh jiwi ini. Kau mencari penyakit sambil membentak marah, Angin Yocu segera maju menyerang dengan sebuah pukulan dari ilmu silat Pek Inho Atsut. Pukulan ini luar biasa hebatnya, karena dari kedua lengan tangannya mengebun waputih. Omi Tohut kembali Pek Iho Siang menyebut nama muda dan cepat bagaikan kilat dia mengelak sambil menangkis dengan tangan kanannya. Ketika dua lengan tangan beradu, Pek Iho Siang berseru kaget dan terhuyung-huyung mundur tiga langkah, sedangkan Angin Yocu juga merasa betapa tenaga pukulannya terbentur pada tenaga yang amat kuat. Ia merasa heran sekali karena jarang ada orang yang bisa menahan pukulan Pek Inho Atsut. Ia pun maklum bahwa Hosyo ini bukanlah orang sembarangan. Sebaliknya, melihat pukulan ini, Pek Iho Siang memandang dengan metle, terbelalak. Bukankah, pukulan tadi adalah sebuah gerakan dari Pek Inho Atsut katanya sambil memandang dengan metle, terbelalak. Kembali Angin Yocu tertegun. Pukulanku, tidak lekas minggat dari sini ia maju lagi, siap menyerang kembali. Ahaha, kalau begitu, Tuan Yocu ini tentulah Angin Yocu. Bukan main terkejut dan marahnya hati Angin Yocu mendengar bahwa Hosyo tua ini telah mengenalnya. Selama ini dia berusaha untuk menjauhi manusia supaya tidak ada orang melihat bahwa Angin Yocu yang cantik jelita kini telah berubah menjadi seorang nenek tua buruk. Bangsat gundul. Dengan menyebut nama itu, berarti kau harus mampus teriaknya dan kembali dia memukul. Akan tetapi Pek Iho Siang dapat mengelak dengan cepat sambil berkata, Tentu Angin Yocu. Siapa lagi wanita berbaju merah yang cantik jelita dan dapat mainkan ilmu silap Pek Inho Atsut selain Angin Yocu? Ucapan ini semakin membakar hati Angin Yocu. Sesungguhnya, dalam pandangan mata Pek Iho Siang, ia masih nampak cantik jelita, sungguh pun sudah amat tua, akan tetapi ia mengira bahwa Hosyo itu sengaja menghina dan mengejeknya dengan menyebutkan cantik jelita tadi. Ketika ia hendak menyerang kembali, tiba-tiba Li Siang berkata, Ibu, berikanlah Hosyo ini kepadaku. Angin Yocu tiba-tiba teringat akan putranya dan dia lalu timbul pikiran untuk mencoba kepandayan putranya itu. Hosyo ini cukup tangguh, dan tepatlah apabila dipergunakan sebagai ujian bagi putranya. Baik, kau majulah dan hancurkan kepala orang yang sudah berani menghina ibumu ini, katanya sambil melompat mundur. Di dalam hatinya, Li Siang tidak setuju dengan pendapat ibunya. Dia sama sekali tidak menganggap Hosyo tua ini menghina ibunya, akan tetapi ia tidak berkata satu katapun. Memang dia sengaja hendak mencoba kepandayan Hosyo ini, sekalian untuk mencegah ibunya turun tangan, karena pemuda ini dapat menduga bahwa kalau ibunya yang maju, Hosyo ini pasti akan tewas. Demikianlah, tanpa menanti Hosyo itu mengeluarkan kata-kata, Li Siang lalu melompat maju dan menyerangnya dengan pukulan dari ilmu silat Sian Li Utau. Hosyo itu kagum sekali melihat gerakan yang indah ini dan timbul kegembiraan hatinya untuk mencoba kepandayan siluman ini. Pei Hosyo adalah seorang Hosyo yang memiliki ilmu silat tinggi. Dia adalah murid tunggal dari Biao Leng Hosyo, tokoh Keng Ho yang sangat terkenal. Bagi pembaca yang sudah membaca cerita pendekar bodoh, tentu masih ingat bahwa Biao Leng Hosyo yang adalah sute, adik seperguruan, dari Biao Sutai, tokoh, pendeta wanita, yang lihai dan yang menjadi guru pertama dari Lin Lin atau Nyonya Chin Hai si pendekar bodoh. Oleh karena itu tentu saja ilmu silatnya amat tinggi. Tidak seperti gurunya yang tersesat, Pei Hosyo yang ternyata menjadi seorang Hosyo yang suci dan beribadat. Pei Hosyo yang sudah sering mendengar nama Ang Inyo Chu dan mendengar pula bahwa ilmu silat pendekar wanita baju merah itu amat tinggi. Ia tahu pula bahwa Ang Inyo Chu mendapat latihan dari Buk Pun Su dan mempelajari ilmu-ilmu silat tinggi seperti Pei Inho Atsut, Kong Ciaq Sina dan lain-lain. Karena itu ketika ia melihat pemuda itu bersilat demikian indahnya, dia dapat menduga bahwa tentu inilah ilmu silat yang disebut Sian Li Utau. Meskipun gerakan pemuda itu lemah lembut dan ilmu silatnya lebih patut disebut tarian yang indah, namun dia maklum akan kelihayan tarian ini dan tidak berani memandang ringan. Beberapa kali dia sengaja menangkis untuk mencoba tenaga pemuda ini, akan tetapi ia terkejut sekali ketika merasa betapa lengannya tergetar tiap kali bertemu dengan lengan pemuda itu. Ia menjadi kagum sekali. Pantas serunya sambil mengelak dari sebuah pukulan. Pantas sekali kau menjadi putra Ang Inyo Chu yang lihai. Selama hidup Pei Hose yang belum pernah menghadapi tandingan semuda dan selihai ini, maka saking gembiranya, dia lalu mencabut keluar senjatanya, yaitu sepasang toyat pendek yang tadi diselipkan pada ikat pinggangnya. Anak muda, mari kita coba-coba mengadu senjata katanya. Li Xiong mewarisi watak ibunya yang keras dan tinggi hati, maka mendapat tantangan ini, dia tidak mempedulikan lawannya dan terus saja menyerang dengan tangan kosong. Dia lalu mengeluarkan ilmu silat Kong Chiak Sinna, yaitu semacam ilmu silat yang banyak menggunakan cengkeraman dan memang tepat sekali dipergunakan untuk menghadapi lawan bersenjata dengan tangan kosong.